Intro Ada amplop kuning kan di meja Iya kan Hasilnya akan seperti ini Keren gak? Kok bisa begini? Kok bisa begini? Spontan bener Keren Tapi kok bisa begitu ya? Karena itu kan maunya tangan aku ya Bukan dia yang ambil loh Nah sekarang kita coba eksperimen yang lebih susah Tapi sebelumnya Bisa gak dikembalikan pikirannya Natalie Di saat pertama kali mendapatkan film pertamanya Iya iya Oke Letakkan tangannya disini Munculin keyakinan itu Kepastian itu saat kamu lihat nama kamu ada di poster Film pertama tersebut Sekarang sebentar lagi Menggunakan Clipper ini Kita akan bikin imaginary movie Film imajinasi Apapun filmnya Munculkan keyakinan tersebut Nah sekarang kita mulai buat film tersebut Di Clipper ini Dimana Charlie Monroe juga berperan di film kamu Kira-kira Di set ini Sekarang bayangkan kamu berada di set film tersebut ya Kita ada di scene keberapa? Scene 20 Scene ke 20? Scene 20 ya Fokus lagi naikin keyakinannya kamu Di take keberapa sekarang? Take ke 3 Masih take ke 3 Oke Oke Zaman dulu film Tidak menggunakan digital Kamera ya Mereka pakai roll yang besar Roll yang besar Ngeditnya harus digunting Sekarang kita di roll keberapa? Roll 3 Roll 3 Itu berhayal deh ceritanya Nih saya sudah Sudah syuting beberapa hari Dengan arcane Hollywood itu Bayangin kamu lihat agenda kamu Di saat kita membuatan film ini Kira-kira tanggal berapa film ini dibuat? Tanggal 1 Bulan Besok, Juni Juni Tanggal 1 Juni Perkuat lagi keyakinannya kamu Perkuat lagi intuisinya kamu Sekarang Siapa yang jadi produsernya? Jadi produsernya itu Adam Sandler Adam Sandler Masih hidup ya? Masih hidup Adam Sandler Sandler Nah sekarang Direkturnya siapa? Direkturnya Angelina Jolie aja Angelina Jolie? Iya Favorite actress Saudara-saudara Tapi saya pilih nama artis-artis Semua dalam tokoh-tokoh Biar dia gak bisa nebak Terakhir siapa kameramennya? Kameramennya Bart Simpson Boleh dong? Boleh? Boleh dong Boleh Bart Simpson Kali aja dia punya crazy-crazy angle gitu Oke Sudah jadi filmnya Scene 20, take 3, roll 3 Dan ini semua diisi Berdasarkan informasi yang kamu munculkan saat Natalie menggunakan intuisinya Free choice disebutkan gitu aja kan? Free choice Yes Sebetulnya gak free choice? Karena intuisi kamu yang mengarahkan kamu untuk menciptakan film ini Kalau di awal kamu berhasil membentuk Charlie Monroe Di sini Dengan intuisinya Natalie Kita membentuk scene ini Oke Setelah ini biasanya apa? Take Action Action Perhatikan ini Siapa yang tulis? Dan ternyata pas dibuka Sudah diatur sama dia juga Jering Hasilnya sama Kok bisa ya? Bagaimana Natalie Sarah dapat menebak bahwa target yang saya inginkan adalah Charlie Monroe? Bagaimana juga Natalie Sarah dapat menebak film imajinasi yang saya ciptakan? Sebagai aktris tentunya Sebagian besar teknik yang diperlukan untuk mendalami karakter adalah menggunakan intuisi Jadi untuk membuat Natalie Sarah dapat menebak informasi yang saya pikirkan Caranya adalah dengan memperkuat intuisinya dan mengarahkan Natalie untuk memilih informasi yang sama dengan yang saya inginkan Karena di saat imajinasi dan intuisi kita meningkat Pikiran kita dapat dengan mudah menerima informasi dari luar Kan ini pergi cerita Aku Kok dia tahu? Aduh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.